Ya, pemirsa masyarakat Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maru Sebu Ulu, kecewa terhadap pemerintah Provinsi Jampi maupun pemerintah Kabupaten Batanghari. Bagaimana tidak saat ini kondisi jalan lintas Jampi-Muaro Bungo sudah rusak parah dan belum dilakukan perbaikan. Beginilah suasana pada saat masyarakat Desa Sungai Rengas, Kecamatan Maru Sebu Ulu, Kabupaten Batanghari yang melakukan perbaikan jalan secara swadaya. Kegiatan ini bahkan dimotori oleh para pemuda setempat. Masyarakat menyebutkan jika kegiatan perbaikan jalan dilakukan pada saat siang dan malam hari secara swadaya. Salah seorang pemuda Sungai Rengas, Hendra mengatakan, keadaan jalan sudah di 8 bulan terakhir mengalami kerusakan, bahkan kerusakan terus saja melebar hingga mengganggu arus lalu lintas. Untuk saat ini belum ada perhatian dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Jampi. Masyarakat berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut. Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan, sebab sudah banyak mobil yang mengalami pecah ban dan pecah pelak saat melewati jalan tersebut. Masyarakat mengecewakan, kami mengharapkan masyarakat, dari masyarakat, mengharapkan untuk pemerintah segera memperbaiki jalan di Sungai Rengas. Nah, kayak gini, masyarakat kami bekerja siang malam. Sudah berapa bulan lah polisi jalan begini? Sudah hampir 8 bulan. Sudah hampir 8 bulan? Berarti pemerintah belum ada ya, untuk memperbaiki. Nampaknya sekarang ini cuma di penimbun patu aja kayak gini. Masyarakat, kami berharap sebagai masyarakat untuk segera memperbaiki jalan kami wilayah Sungai Rengas. Tidak ada, cuma kita tuh menghatirkan, takut-takutnya aja kan nanti terjadi kecelakaan. Untuk kerusakan sendiri, apakah ada terjadi? Tidak ada, selain ini tidak ada. Untuk, ya dengan apa, mobilnya. Kalau mobil pecah ban ada, bocor, pecah belak ada, patas. Patas sampai saat ini belum ada.